Hina Kelana Bab 95 Keryem Ingo Heng menilai kawan dan lawan Seorang lagi menanggapi, agaknya di Siausitsan ini ada jalan rahasia yang menembus ke bawah gunung Kalau tidak masakan mereka mampu lariku kira tiada sesuatu jalan rahasia apa-apa, ujar seorang lagi Sudah berpuluh tahun aku tirakat di sini, tapi belum pernah ku dengar tentang jalan rahasia segala yang menembus ke bawah gunung Namanya jalan rahasia, dengan sendirinya tak dapat diketahui oleh setiap orang, kata orang yang pertama tadi Dari percakapan mereka itu Leng Houtiong dapat menduga satu di antaranya tentu Ho Sio Sio Lim si dan selebihnya adalah jago-jago yang diundang membantu Terdengar Ho Sio Sio Lim tadi berkata pula, saya umpama aku tidak tahu masakah Hong Ti yang kami juga tidak tahu Bila mana ada jalan rahasia demikian tentu sebelumnya Hong Ti yang kami memberitahukan kepada semua kawan untuk menjaga jalan keluarnya Pada saat itulah sekonyong-konyong di antaranya membentak, siapa itu? Keluar sini keruan Leng Houtiong terkejut karena mengira tempat sembunyinya telah diketahui Baru saja ia bermaksud melompat keluar, tiba-tiba dibalik figura di sebelah sana berkumandang suara gelap tertawa seorang dan berkata Haha, sedikit aku menghela nafas dan membuat jatuh beberapa titik dibu, ternyata lantas dilihat kalian, tajam juga matu kalian Ya dari suaranya yang lantang itu segera Leng Houtiong mengenalnya sebagai suaranya Hiang Buntian Keruan ia terkejut dan bergirang, katanya di dalam hati, kiranya sejak tadi Hiang Toh aku sudah sembunyi di sini Caranya menahan nafas sungguh hebat, sekian lamanya aku mendekam di sini Toh tidak mengetahuinya Kalau tiada debu yang jatuh tentu orang-orang di bawah itu pun takkan tahu Belum rampung pikirnya tiba-tiba terdengar suara berdetak di balik figura-pigura sebelah kanan dan kiri Menyusul melompat turunlah dua orang Berbareng orang-orang di bawah itu lantas membentak-bentak Namun belum lagi mereka sempat bersuara lebih banyak, mendadak mereka bungkam lagi Tanpa terasa Leng Houtiong melongo ke bawah, terlihatlah dua sosok bayangan sedang berterbangan kian kemari Seorang jelas adalah Hiang Buntian, seorang lagi bertubuh tinggi besar, ternyata Yim Ngoheng adanya Gerak serangan kedua orang hampir-hampir tak bersuara, tapi setiap pukulan mereka tentu menimbulkan seorang korban yang roboh Hanya sekejap saja di ruangan itu sudah menggeletak delapan orang Lima orang di antaranya terkapar tengkurap, yang tiga lagi telentang dengan mata melotot menyeramkan Nyata semuanya telah dihantam mati oleh Hiang Buntian dan Yim Ngoheng Dengan tersenyum tampak Yim Ngoheng berkata, anak Ing, turunlah sini dari figura sebelah kiri lantas melayang turun dengan gaya yang lemah gemulai Siapa lagi kalau bukan Ing Ing yang sedang dicari Leng Houtiong itu Terguncanglah hati Leng Houtiong, dilihatnya Ing Ing memakai baju kain kasar, wajahnya rada pucat Baru saja ia bermaksud melompat turun untuk menemui si nona, tiba-tiba Yim Ngoheng berpaling ke arahnya dan menggoyangkan tangan Leng Houtiong tidak tahu maksudnya, pikirnya, mereka sembunyi di sini lebih dulu, sudah tentu kedatanganku dilihat jelas oleh mereka Apa maksudnya Yim Loh Sian Singh suruh aku jangan keluar tapi sekejap saja ia lantas paham apa maksud tujuan Yim Ngoheng itu Ternyata dari depan sana telah berlari masuk beberapa orang Sekilas dilihatnya Sang Guru dan Ibu Guru, yaitu Gak Putkun dan istrinya beserta ketua Siow Limpei, Hang Ting Kaisu Selain itu masih ada lagi tokoh-tokoh terkemuka Ia tidak berani mengintip, cepat ia sembunyi kembali di tempatnya dengan hati bergebar Pikirnya, ingin bertiga berada di dalam kepungan musuh Betapapun aku, akan menyelamatkan dia sekalipun aku yang harus binasa Dalam pada itu terdengar Hang Ting Kaisu sedang berkata, Omi Tawut Lihai amat ilmu pukulan ketiga Si Chu Eh, Li Si Chu, Nona Budiman, sudah pergi kenapa kembali lagi Aku justru ingin minta penjelasan kepada Hong Tiang Kaisu Sebabnya aku sudah pergi kok kembali lagi, sahut ingin Sungguh Lolap tidak paham ucapan ini, kata Hang Ting Kaisu Kedua Si Chu ini tentulah tokoh dari Hak Bokeh Maafkan Lolap tidak sempat berkenalan Namun setiap orang yang datang ke Siow Lim Si adalah tamuku Silakan duduk buat bicara Diam-diam Leng Ho Utiong sangat mengagumi keperibadian Hang Ting Kaisu Pikirnya, benar-benar seorang padri saleh Walaupun melihat anak muridnya menggeletak tak berfernya Walagi toh sedikit pun tidak terpengaruh dan masih tetap sopan santun terhadap pihak lawan Maka terdengar Hiang Bun Tian menjawab Ini adalah Y.I.M. Kau Chu dari Tiao Yang Sien Kau Chai Hai sendiri Hiang Bun Tian, nama mereka berdua di dunia perselatan sungguh di Langge Milang Cuma mereka sudah lama mengasingkan diri, maka tidak dikenal oleh Hang Ting Kaisu Gak Put Kun, dan lain-lain Mereka sama tergetar juga setelah mengetahui siapa-siapa yang berhadapan dengan mereka itu Namun lahirnya mereka berlaku tenang sedapat mungkin Kiranya Y.I.M. Kau Chu dan Hiang Cho Su Sudi berkunjung kemari Sungguh lolap merasa sangat bahagia Kata Hang Ting Kaisu Entah adakah sesuatu petunjuk yang hendak kalian kemukakan Sudah terlalu lama aku tidak berkecimpung di dunia ramai Maka banyak tokoh-tokoh angkatan baru tak ku kenal Entah siapa-siapa para sobat-sobat cilik ini Kata Y.I.M. Hing Goheng dengan lagak orang tua Jika demikian baiklah lolap memperkenalkan kalian Ujar Hang Ting Kaisu Yang ini adakah ketua Bu Tong Pai, Tiong Hai Toti yang adanya Maka terdengar suara seorang tua serak berkata Bicara tentang umur bisa jadi aku lebih tua sedikit daripada Y.I.M. Sian Singh Tapi waktu mengetuai Bu Tong Pai memang terjadi sesudah Y.I.M. Sian Singh mengasingkan diri Angkatan baru memang betul juga bagiku Cuma istilah tokoh tak berani ku terima Haha Leng Ho Utiong merasa suara ketua Bu Tong Pai itu seperti sudah dikenalnya Tiba-tiba tergerak pikirannya A.I.M. Kiranya si kakek penunggang keledai bersama si tukang kayu dan tukang sayur yang kutemukan di kaki gunung Bu Tong San itulah Ketua Bu Tong Pai Seketika timbul rasa bangga dan besar hatinya Maklumlah nama Bu Tong Pai sejajar dengan Si Oling Pai Betapapun termes hurungko gak piam Pai tetap kalah setingkat kalau dibandingkan Si Oling dan Bu Tong Sebabnya Si Oling Tan itu ketua kosan Pai dengan segala tipu dayanya ingin melebur Ngo Gak Piam Pai menjadi satu aliran besar Tujuannya tak lain tak bukan ialah ingin menandingi Si Oling Pai dan Bu Tong Pai Kini setelah mengetahui dirinya pernah mengalahkan Tiong Hai To Tiang yang ilmu pedangnya tiada bandingannya itu Sungguh rasa senang Leng Ho U Tiang tak terperikan Sementara itu Y.I.M. Ngo Heng lagi berkata Chow Tai Yu Chiang Bun ini dahulu kita kan sudah pernah bertemu Akhir-akhir ini kau punya ilmu pukulan Taiko yang Jiu tentu banyak maju bukan Chow Chiang Bun kembali Leng Ho U Tiang terkesiap Kiranya Chow Su Pe Ketua kosan Pai juga hadir Maka terdengar suara seorang yang halus sedang menjawab Kabarnya Y.I.M. Sian Singh terkurung oleh anak buah sendiri dan menghilang selama beberapa tahun Kini muncul kembali sungguh harus diberi selamat Tentang Taiko yang Jiu sudah belasan tahun tidak terpakai Mungkin sebagian besar sudah terlupa Wah, jika begitu dunia kangong tentu menjadi sepi Kata Y.I.M. Ngo Heng dengan tertawa Begitu aku menghilang lantas tiada orang yang dapat mengukur tenaga dengan Chow Heng Sungguh sayang, sungguh gegetun Orang yang sanggup bertanding dengan Y.I.M. Sian Singh sesungguhnya juga tidak sedikit Cuma orang-orang alim seperti Hang Ting Tai Su atau Tiong Hai Toti yang tentunya tidak sedisembarangan mengajar Chai Hai tanpa alasan Jawab Chow Leng Tan Baiklah, kapan-kapan kalau sempat tentu akan kucoba lagi kau punya kepandayan baru Kata Y.I.M. Ngo Heng Setiap saat akan kulayani Sahut Chow Leng Tan Dari tanya jawab mereka itu jelas Dahulu mereka pernah saling gemrak Cuma siapa yang menang dan siapa yang kalah tak bisa dibedakan dari pembicaraan mereka tadi Lalu Hang Ting Tai Su melanjutkan Yang ini adalah Tian Bun Totiang, ketua Tai Sanpei dan yang itu Gak Sian Singh, Chi Yang Bun Jin dari Hoa Sanpei Di sebelahnya adalah Gak Hu Jin, Ling Li Hiap yang termaskur di masa lampau tentu pula pernah didengar Y.I.M. Lo Sian Singh Ya, Ling Li Hiap sih aku tahu Tapi Gak Sian Singh apa segala tidak pernah ku dengar Sahut Y.I.M. Ngo Heng tertawa Leng Hau Tiong menjadi kurang senang Pikirnya, nama suhuku menonjol lebih dulu daripada ibu guruku Jika dia sama sekali tidak kenal keduanya sih dapat dimengerti Sekarang dia mengatakan cuma tahu Ling Li Hiap Tapi tidak tahu Gak Sian Singh Hal ini tidaklah masuk di akal Jelas dia sengaja hendak mengolok-olok suhuku Gak Putkun ternyata acuh-ta'acuh Katanya, namaku yang rendah memangnya tidak ada nilainya untuk dikenal Y.I.M. Sian Singh Eh, Gak Sian Singh, aku ingin mencari tahu kabar seseorang Entah kau mengetahui jejaknya Tidak tiba-tiba Y.I.M. Ngo Heng bertanya kepada Gak Putkun Entah siapa yang ingin ditanyakan Y.I.M. Sian Singh jawab Putkun Orang ini sangat berbudi, cerdik dan pandai lagi Orangnya juga cakep, kata Y.I.M. Ngo Heng Tapi ada manusia-manusia buta yang iri padanya dan ingin memencilkan dia Maka banyak dilontarkan fitnah-fitnah keji kepadanya Aku orang si Y.I.M. ini justru sangat cocok dengan dia Sudah kuputuskan akan kujodohkan anak perempuanku ini kepadanya Mendengar sampai di sini, seketika jantung lenghou tiong berdepak keras Lapat-lapat ia merasa timbulnya sesuatu soal yang serba sulit Terdengar Y.I.M. Ngo Heng sedang melanjutkan Pemuda itu baik hati lagi berbudi Ketika dia dengar anak perempuanku ini dikurung di dalam siaulimsi Ia lantas membawa beribu-ibu kesatria ke sini Hendak memapak bakal istrinya ini Tapi dalam sekejap saja dia entah menghilang kemana Calon mertua seperti aku ini menjadi gelisah dan kebuakan mencarinya Makanya aku ingin tanya jejaknya padamu Hahaha gak putkun menengadah dan terbahak Kepandaian Y.I.M. Losian Singh Maha Sakti Kenapa makal mantu sendiri sampai lenyap? Kemarin di kaki gunung aku memang memergoki seorang muda Dengan sebelah tangan memegang pedang Tangan yang lain mengempit seorang perempuan cantik Kabarnya ialah nakau cu dari apa yang disebut gerotokan segala Nah, Y.I.M. Losian Singh, ku kira kau harus hati-hati Janganlah calon mantumu itu sampai dibawa lari oleh perempuan lain Lengho Utiong merasa bingung apa sebabnya sang guru bicara demikian Padahal dia mengetahui nah Hong Hong terluka kenapa nah Sebabnya dia mengempit nona-na itu adalah karena ingin menyelamatkan jiwanya Mengapa aku dituduh berbuat tidak baik? Ya, tentu disebabkan suhu teramat benci kepada mokau Beliau sengaja berkata demikian agar aku batal dipungut menantu oleh ketua mokau ini Sebaliknya Y.I.M. Ngoheng, Hiang Buntian, dan ingin sudah tentu tidak percaya Kepada cerita Gak Putkun tadi karena mereka melihat sendiri Lengho Utiong datang sendiri dan sekarang sembunyi di balik figura di atas sana Maka dengan gelak tertawa Y.I.M. Ngoheng telah menjawab Pemuda ini memang sangat romantis dan gemar mencinta Di mana-mana dia mempunyai kekasih Sungguh kacang tidak meninggalkan lanjarannya Benar-benar sudah memperoleh ajaran seluruhnya dari sang guru Tanpa terasa Gak Putkun melirik ke arah sang istri Tapi Gak Hujin cukup kenal pribadi sang suami yang prihatin dan alim Terhadap anak murid perempuan sendiri saja Biasanya juga tidak banyak memandang tanpa perlu Sudah tentu apa yang dikatakan Y.I.M. Ngoheng sekarang hanya ocahan bualan belaka Maka ia hanya ganda tersenyum saja terhadap lirikan sang suami Gak Putkun lantas menjawab Apakah pemuda yang dimaksudkan Y.I.M. O. Sian Singh adalah si bangsa cilik Leng Houtiong Murid buangan dari Hoasan P kami itu Haha, jelas dia adalah pangmas murni Tapi kau justru anggap loyang Pandanganmu sungguh teramat picik Kata Y.I.M. Ngoheng Ya, pemuda yang ku katakan memang betul Leng Houtiong adanya He he, kau memaki dia sebagai bangsa cilik Bukankah berarti kau memaki aku sebagai bangsa tua Gak Putkun menjawab Bangsa cilik itu tergila-gila kepada seorang perempuan Sampai-sampai mengerahkan sedemikian banyak kawanan anjing dan serigala dari dunia Kang O.W Untuk mengubrak abrik si O.L.I.M. si yang merupakan sumbernya ilmu silat sejagat Coba kalau Cho Su Heng tidak mengatur tipu daya yang jitu Tentu kuil agung bersejarah ini sudah dihanguskan menjadi puing oleh mereka Dan bukankah dosanya tak terampunkan biarpun seribu kali dihukumati Ucapan Gak Sian Sing ini kurang tepat Selah yang buntian Jangankan tujuan Leng Houtiong ke sini hanya ingin memapak Nona Y.I.M. Dan tiada maksud hendak merusak Seumpama para kawan Kang O.W yang dihia pimpin kemari ini hendak berbuat sesuatu yang melanggar aturan Masakah jago-jago si O.L.I.M. yang beribu-ibu banyaknya tak mampu membela tempat sendiri? Sekarang boleh kau periksa Selama sehari semalam para kawan tinggal di si O.L.I.M. si sini Adakah suatu genting atau satu piring yang dirusak Bahkan satu butir beras dan setetes air juga tidak mereka makan Ya, memang Dengan datangnya para kawan si O.L.I.M. si berbalik bertambah banyak benda karun Demikian tiba-tiba seorang menindrung Kiranya dia juga hadir dari suaranya yang lengking tajam Segera Leng Houtiong mengenali pembicara itu adalah I.Jong Hei Itu ketua Jin Siap Hei Coba I.K.An Chu jelaskan Benda karun apa yang bertambah tanya Hiang Buntian Itu, banyak emas kuning dan air raksa berserakan di sembarang tempat Kata I.Jong Hei Maka tertawalah beberapa orang yang merasa geli Mendengar itu, hati Leng Houtiong rada menyesal Pikirnya, ya, aku memang telah melarang semua kawan merusak setiap benda di kudil ini Tapi lupa melarang mereka membuang hajat besar kecil di sembarang tempat Dasar mereka itu orang-orang kasar Kalau sudah kebelet, setiap tempat bisa buka celana dan buang hajat Bikin kotor saja tempat suci ini Tadinya Lolap memang khawatir menyaksikan kuil bersejarah Kami ini terbakar menjadi puing oleh kawan-kawan yang dipimpin Leng Houtiong Tapi sekarang ternyata tiada suatu benda pun yang berkurang Hal ini benar-benar berkat jasa pimpinan Leng Houtiong yang dijaksana Sungguh kami merasa sangat berterima kasih Kelak bila bertemu dengan Leng Houtiong Lolap tentu akan mengaturkan terima kasih padanya Tentang kata-kata kelakarih keancuta diharap Hiang Sian Sing Jangan anggap sungguh-sungguh Betapapun Padri Saleh memang berbeda jauh daripada jiwa kerdil manusia-manusia palsu Kata Hiang Buntian Hang Ting lantas berkata pula Ada suatu hal yang Lolap merasa tidak paham Yakni mengapa kedua sutai dari Hing San Teh bisa wafat di dalam kuil kami ini ha? Ah, apa katamu seru ing ing kaget Ting Sian dan Ting Yat Sutai telah, telah meninggal ya Sahut Hang Ting Tai Su Jenazah mereka ditemukan di dalam kuil sini Ditaksir waktu meninggalnya bersamaan dengan waktu masuknya para kawan Kang Ho ke sini Apa barangkali Leng Ho Kong Chu tidak keburu mencegah bawahannya Sehingga kedua sutai tewas di kerubut mereka ini Ini sungguh aneh, kata Ing Ing Tempo hari waktu aku bertemu di ruangan belakang dengan kedua sutai Atas kemurahan hati Hong Ti yang berkat permohonan kedua sutai itu Maka aku telah dilepaskan Terima kasih dan terharu pula Leng Ho Utiong mendengar itu Katanya di dalam hati Kiranya atas permohonan kedua sutai itu Hong Ti yang taisu benar-benar telah membebaskan Ing Ing Sebaliknya beliau-beliau itu malah tewas di sini sebagai korban kepentinganku dan Ing Ing Sebenarnya siapakah pembunuh mereka? Aku, aku harus menuntut balas bagi mereka Dalam pada itu terdengar Ing Ing lagi berkata Sesudah kedua sutai membawa aku meninggalkan pegunungan ini Hari ketiga di tengah jalan lantas mendapat berita bahwa Leng Ho Leng Ho Kong Cu memimpin para kawan Kang Ho hendak memapak diriku ke Sio Lim Si Ting Sian sutai mengajak lekas mencegat Leng Ho Kong Cu dengan rombongannya Agar tidak menimbulkan keonaran lagi terhadap Sio Lim Pai Tapi malamnya kami ketemu lagi seorang teman Kang Ho Katanya para kawan Kang Ho terbagi dalam beberapa julusan Dan menentukan tanggal 15 bulan 12 berkumpul di tempat sasaran Kedua sutai menjadi khawatir Sio Lim Si telanjur diserang Hal ini berarti mengingkari kebaikan Hong Tiang Tai Su yang telah membebaskan diriku tanpa syarat Maka Ting Sian sutai lantas suruh aku berangkat sendiri untuk menemui Menemui Leng Ho Kong Cu dan membubarkan rombongannya Kedua sutai lantas balik kembali ke Sio Lim Si untuk bantu menjaga segala kemungkinan dikacaunya tempat suci itu Perasaan Leng Ho Utiong terguncang lagi mendengarkan cerita ing-ing yang mengharukan Dan terkadang rada malu-malu bila menyebut dirinya Hong Ting Tai Su lantas berkata pula Omi Tohut Lolap sangat berterima kasih atas maksud baik kedua sutai Memang banyak kawan-kawan dari berbagai golongan dan aliran Baik kenal maupun tidak Mereka berbondong-bondong datang kemari hendak membantu Sungguh Lolap tidak tahu kera bagaimana harus membalas budi mereka Untung berkat lindungan Buddha Kedua pihak tidak sampai bertempur sungguh-sungguh sehingga terhindarlah malapetaka banjir darah Ai, dengan wafatnya kedua sutai Selanjutnya Hingsan P menjadi kehilangan dua pemimpin yang bijaksana dan dunia perselatan juga berkurang dengan dua tokoh ternama Sungguh sayang dan menyesalkan Lalu ingin berkata pula Setelah berpisah dengan kedua sutai Malamnya aku lantas ke pergok musuh Di bawah kerubutan musuh yang banyak aku telah tertawan selama beberapa hari Ketika aku diselamatkan ayah dan hiang siok-siok Sementara itu para kawan kangong sudah masuk siau limsi Kami bertiga masuk ke sini belum ada setengah jam Maka kami tidak mengetahui kera bagaimana kawan-kawan kangong itu lolos dari sini Pula tidak tahu meninggalnya kedua sutai Jika demikian, jadi kedua sutai bukan tewas di tangan Y.I.M. Sian Singh dan Hiang Chosu Hang Ting menegas Kedua sutai telah menyelamatkan diriku Sudah seharusnya aku membalas budi mereka Mana bisa aku tinggal diam apabila ayah dan hiang siok-siok bergebrak dengan kedua sutai ujar ing-ing Benar juga ucapanmu, kata Hang Ting Tiba-tiba Ih Jong Hai menimbrung lagi Tapi kelakuan orang Moka seringkali terbalik daripada orang biasa Jika umumnya membalas budi dengan kebaikan Sebaliknya manusia sesat itu justru membalas air susu dengan air tubahi Aneh, sungguh aneh Sejak kapankah Ih Ko An Chu masuk Tiaw yang Sien Kau kami tanya Hiang Buntian Apa? Ngaco Belu Siapa yang mengatakan aku masuk Moka Sahut Ih Jong Hai dengan gusar Habis kau bilang orang Sien Kau kami suka membalas air susu dengan air tubah Padahal Ih Ko An Chu sendiri termaskur karena ahli membalas susu dengan air tubah Bukankah Ih Ko An Chu telah menjadi kawan anggota kami? Bagus, bagus sekali Ku sambut dengan segala senang hati Huh, ngaco Belu Kentut busuk teriak Ih Jong Hai dengan gusar Nah, betul tidak kataku? Ucapanku bermaksud baik Sebaliknya Ih Ko An Chu memaki aku Bukankah ini membalas susu dengan air tubah? Ya, dasar memang wataknya demikian Baik kelakuan maupun pada tutur katanya juga kelihatan akan wataknya yang suka membalas susu dengan tubah Supaya kedua orang tidak bertengkar soal yang tidak penting Cepat Hang Ting Tai Sum menyelah Sebenarnya siapa yang membunuh kedua sutai? Kelak kita tentu akan mengetahui setelah tanya kepada Leng Hou Kong Cu Tapi sekarang begitu kalian datang, sekaligus lantas membinasakan delapan orang cingpe kami Coba katakan apa sebabnya Y.I.M. Ingo Hang menjawab Sudah biasa aku pergi datang sendiri di dunia kangong tanpa seorang pun yang berani kurang ajar padaku Tapi kedelapan orang ini berani membentak-bentak padaku dan suruh aku keluar dari tempat sembunyi Bukankah dosa mereka ini pantas dihukum mati Omi Tohut kata Hang Ting Mereka hanya membentak beberapa kali Y.I.M. Sian Sing lantas ambil tindakan sekeji ini Apakah caramu ini tidak keterlaluan? Jika Hong Tiang Tai Su anggap keterlaluannya Bolehlah katakan demikian Sahut Y.I.M. Ingo Hang Kau tidak bikin susah anak perempuanku Aku terima kebaikanmu Maka sekali ini aku tidak ingin banyak berdebat dengan kau Kedua pihak anggap selesai sudah Kau, kau, tiba-tiba Ih Jong Hei hendak menyela lagi Tapi demi melihat sorot metu Y.I.M. Engkau Hang yang tajam itu Teringatlah kelihayan tokoh Mokau di masa lampau itu Seketika timbul rasa jerinya dan urung meneruskan kata-katanya Hang Ting lantas menyambung Jika Y.I.M. Sian Sing anggap sudah beres Ya bereslah sudah Cuma kedelapan orang yang kalian bunuh ini Kera bagaimana menyelesaikannya penyelesaian Apalagi sahut Y.I.M. Ingo Hang Anggota Tiao Yang Sien Kau kami teramat banyak Jika kalian mampu boleh silakan bunuh delapan orang Di antara mereka sebagai imbalan ya sudah Sembarangan membunuh orang kan cuma menambah dosa saja Kata Hang Ting Eh, Chou Si Chu Dua di antara delapan orang yang terbunuh ini adalah anak murid kalian Menurut kau Kera bagaimana penyelesaiannya Belum sempat Chou Leng Tan menanggapi Cepat Y.I.M. Engkau Hang mendahului Akulah yang membunuh mereka Kenapa kau tanya Kera penyelesaiannya kepada orang lain? Kenapa tidak tanya saja padaku? Dari nadamu ini rupanya kalian hendak men kerubut terhadap kami bertiga Bukan-bukan begitu maksudku Kata Hang Ting Cuma Y.I.M. Sien Sing sekarang muncul kembali Dunia Kang Oung selanjutnya tentu akan banyak urusan Mungkin banyak orang yang akan dibinasakan oleh si Chu Maka lolap ada maksud minta kalian sudi tinggal di kuil ini Untuk semilah yang dan bakal kitab Dengan demikian barulah dunia Kang Oung akan aman sentosa Entah bagaimana pendapat kalian bagus? Bagus! Usul ini sangat menarik Seru Y.I.M. Engkau Hang sambil bergelap tertawa Hang Ting menyambung lagi Ketika putrimu tinggal di belakang gunung ini Setiap anak murid Si Oung Lim Si sama menghormat padanya Segala pelayanan tidak pernah kurang Sebabnya lolap menahan putrimu di sini Bukanlah bermaksud menuntut balas bagi anak murid kami Yang menjadi korban keganasan putrimu A.I.Mungkin kematian anak murid kami itu adalah karma Atas perbuatan mereka di jelmaan hidup yang lalu Sebenarnya balas-membalas tanpa akhir juga bukan kehendak murid muda kami Cuma kemudian persoalan ini telah menimbulkan huru-hara di dunia Kang Oung Hal ini adalah di luar dugaanku Lagi pula dahulu ketika putrimu datang ke sini Minta pertolongan bagi Leng Hau Kong Chu Dengan tegas dikatakan bahwa asalkan lolap sudi menyelamatkan jiwa Leng Hau Kong Chu Maka putrimu ini rela mengganti jiwa bagi anak murid kami yang dibunuh olehnya Lolap menjawab ganti jiwa sih tidak perlu Tetapi dia harus tinggal tirakat di atas Sio Sip San Sini Tanpa izin lolap tidak boleh sebarangan meninggalkan gunung ini Dia terus mengiakan tanpa ragu-ragu Betul tidak kataku ini Y.I.M. Sio Chia wajah ingin tampak bersembuh merah Sahutnya perlahan Ya, benar, he he Sepia dan berbudi juga Jengat ilh Jong Hei Cuma sayang kelakuan Leng Hau Tiong itu tidak senonoh Dahulu pernah ku pergoki olahku ketika dia bermalam di rumah pelacuran di kota Heng San Ku kira cinta Yim Sio Chia akan disiasiakan olehnya Ih Kuan Chu sendiri memergoki dia di rumah pelacuran Kau melihatnya dengan macu kepala sendiri Tidak keliru Hiang Buntian menegas Ya, mana bisa aku salah lihat Sahut Ih Jong Hei Tiba-tiba Hiang Buntian dengan suara setengah tertahan Hi, Ih Kuan Chu Kiranya kau juga suka cari cewek Kau adalah kawan setahamku Eh, siapakah anak darah kegemaranmu di rumah P itu? Cantik tentunya keruan muka Ih Jong Hei Merah padam dan beling satan Ia mencaci maki habis-habisan saking gusar Sebaliknya Hiang Buntian bergelak tertawa puas Dasar pribadi Ih Jong Hei memang tidak disukai oleh kebanyakan orang-orang Ching Pei Maka banyak diantaranya ikut tertawa geli dan merasa syukur dia diolok-olok oleh pihak Mokau yang tidak pantang omong dalam segala hal Leng Hau Tiong yang sembunyi di balik figura itu menjadi sangat berterima kasih kepada Ing Ing setelah mendengar penuturan Hang Ting Taiso tentang kejadian dahulu itu Terdengar Hang Ting berkata pula, Y.I.M. Sian Singh, silakan kalian tirakat saja di Siau Sitsan sini, selanjutnya kita mengubah lawan menjadi kawan Asalkan kalian bertiga tidak meninggalkan pegunungan ini, lolap berani tanggung takkan ada orang yang berani mencari perkara kepada kalian bertiga Seterusnya kita akan sama-sama hidup tenteram sejahtera, semuanya kan sama bahagia Melihat Hang Ting Taiso bicara dengan sungguh-sungguh dan setulus hati, diam-diam colengtan, gak putkun, dan lain-lain merasa padri agung ini terlalu naif-care berpikirnya Masakan tiga gembong iblis Mokau yang biasanya membunuh orang tanpa kenal ampun mau dikurung begitu saja secara sukarela Maka dengan tersenyum Y.I.M. Inggo Heng telah menjawab Maksud baik Hang Ting Taiso benar-benar harus dipuji Sebenarnya Cai Hai seharusnya menurut Jadi si Chu sudah mau tinggal di Siau Sitsan sini Hang Ting menegas dengan girang Benar, sahut Y.I.M. Inggo Heng Cuma paling lama aku hanya akan tinggal dua jam saja di sini Lebih lama lagi aku tidak sanggup Hang Ting tampak sangat kecewa Katanya, hanya tiga jam saja Apa gunanya waktu sesingkat ini Memangnya Cai Hai ingin tinggal beberapa hari lebih lama Agar bisa bercengkerama dengan para sobat di sini Cuma sayang nama Cai Hai sudah telanjur kurang baik Ya, apa boleh buat lolap menjadi tidak paham Kata Hang Ting bingung Apa hubungannya dengan nama si Chu yang terhormat ya Si Cai Hai kurang baik Namaku juga kurang baik Sahut Y.I.M. Inggo Heng Aku si Y.I.M. pakai nama Ngo Heng pula Y.I.M. Go Heng berbuat semaunya Tahu begini tentu sejak mula aku akan mencari nama yang lebih bagus Sekarang sudah telanjur pakai nama begini Ya apa boleh buat Terpaksa aku berbuat sesukaku Kemana aku ingin pergi Disitulah aku tiba Oh, kiranya Y.I.M. Sian Singh sengaja permainkan lolat Kata Hang Ting kurang senang Mana aku berani Sahut Y.I.M. Inggo Heng Di antara tokoh-tokoh terkemuka pada zaman ini yang ku kagumi boleh dikata sangat terbatas Paling-paling cuma tiga setengah saja Taisu termasuk satu di antaranya Selain itu masih ada tiga setengah orang yang tidak ku sukai Ucapan Y.I.M. Go Heng itu sangat sungguh-sungguh Sedikit pun tiada nada mengolok-olok Maka dengan merangkap kedua tangan Hang Ting berkata Oh, mi tohut Banyak terima kasih atas pujianmu Semua orang Termasuk Leng Ho Utiong yang sembunyi di balik figura Merasa heran dan ingin tahu siapa-siapa Tiga setengah orang tokoh zaman ini yang dikatakan dikagumi oleh gembong mo kau ini Dan siapa-siapa lagi tiga setengah orang yang tak disukainya itu Tiba-tiba seorang yang bersuara nyaring berseru Y.I.M. Sian Sing Siapa-siapa lagi yang kau kagumi maaf Saudara tidak termasuk di antaranya Sahut Y.I.M. Go Heng dengan tertawa Chai He Mana berani disejajarkan dengan Hang Ting Kaisu Kata orang itu Sudah tentu aku adalah orang yang tak disukai Y.I.M. Sian Sing Kau pun tidak termasuk di antara tiga setengah orang yang tidak kusukai Kata Y.I.M. Go Heng Kau boleh berlatih 30 tahun lagi Mungkin kelak akan membuat aku menjadi tidak suka Orang itu menjadi bungkam Semua orang pun berpikir Kiranya juga tidak mudah untuk menjadi orang yang tidak kau sukai Apa yang dikatakan Y.I.M. Sian Sing Benar-benar sesuatu yang serba menarik Kata Hang Ting Hweslo besar, apakah kau ingin tahu siapa-siapa lagi yang kukagumi dan siapa-siapa pula yang tidak kusukai tanya Y.I.M. Go Heng? Memang ingin minta penjelasan si Cu, sahut Hang Ting Hweslo besar, seperti ku katakan tadi, padri saleh macam kau adalah tokoh utama yang kukagumi Ada pun orang kedua yang kukagumi adalah Tong Hong Put Pei Orang yang telah merebut kedudukan kau cu dari tanganku itu Semua orang sama bersuara heran karena hal ini sama sekali di luar dugaan Semua orang mengetahui Y.I.M. Go Heng kena dijebak oleh Tong Hong Put Pei dan dikerangkeng setian lamanya Tentu gak akan sangat benci dan dendam kepada seterunya itu Siapa tahu Tong Hong Put Pei malah termasuk seorang yang dikaguminya Kekagumanku kepada Tong Hong Put Pei bukannya tidak beralasan Sambung lagi Y.I.M. Go Heng Selamanya aku merasa tiada tandingannya di dunia ini baik dalam hal ketinggian ilmu silat maupun dalam hal kecerdasan Tak terduga aku bisa masuk perangkapnya Tong Hong Put Pei dan hampir-hampir terkubur selamanya di dasar danau Tokoh selihai Tong Hong Put Pei masakah tidak pantas dikagumi?